ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau mencoba mengganti kiproh punya Mio Soul atau Mio G ya diganti dengan kiproh n-max ya ini karena untuk j-series ini kalau motornya hidup tanpa haki itu tidak bisa hidup motornya ya teman-teman saya disini mencoba mengganti dengan punya n-max ini saya beli saya belikan kiproh seharga 120 di masing-masing tempat berbeda ya teman-teman ini sih kayaknya asli bengkelnya bilang asli ya ini saya ganti nanti jadi kalau motornya akinya mati dia tetap bisa hidup caranya seperti biasa ya karena ini sudah full wave kalau kalau ini sebenarnya untuk spoolnya sudah full wave tapi untuk pemasangannya disini tidak full wave ya atau hardware ini kita pasang ya langkah-langkahnya ini kita cari kabel yang dari 10 ini ada dua kabel ya warna putih dua-duanya namun untuk keluarannya ini warna hitam dan putih ya lalu kita nanti yang hitam kita potong kita sambungkan ke kabel putih ini ya kita bikin sendiri nanti tembus ke depan karena posisi kiproh ada di depan kita potong kabel hitamnya ya teman-teman ini sudah tersambung ya kabelnya ini yang ke putih lalu kita masukkan saja seperti ini oke kita pindah bagian depan oke teman-teman untuk cara pemasangannya ya ini kabel putih dua ini yang dari 10 kita pasangkan di kaki bawah ya yang dua ini lalu kabel keluaran dari kiproh kabel merah ini di atas sini ya terus yang tengah ini nggak usah dipakai terus yang ini yang ke ground ya yang kabel hitam ya kita pasang ini sekunya sudah lepas ya teman-teman terlihat ini untuk tempat dudukan sekunya kita pasang ya seperti ini nanti terus kabel yang kuning ini tidak kita gunakan ya kita 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 gunakan tapi kita potong nanti kita sambungkan ke kabel putih yang dari spool tadi ya ini nanti kabel untuk lampunya kita ambilkan langsung dari kontak ya teman-teman yang penting ini motor bisa hidup walaupun akinya soak ya atau tanpa aki ya oke ya ini kabel kuning kita potong ya seperti ini kita sambung ke kabel putih yang dari belakang tadi ya nanti masuknya ke bagian yang regulator atau kiproh bagian bawah bolak-balik nggak masalah ya teman-teman oke tinggal kita pasang ya ini yang seperti ini tempat dudukannya berarti ini putih ini putih ya ini putih tapi kuning kita masukkan seperti ini sampai klik terus yang putih yang satunya ini sebelah sini ya terus ini tinggal yang merah merah di sebelah sini ya teman-teman sebelah sini output untuk ke aki langsung bismillah ya terus untuk yang satu ini kabel masa ya atau negatif kita masukkan tinggal kita pasang ya kita pasang sempurna tinggal dicoba ya nanti kita taruh disini saja oke teman-teman kita coba nyalakan ya nanti setelah nyala coba kita lepas salah satu aki apakah masih hidup ya apakah masih hidup ya kita coba ini sudah terpasang akhirnya semuanya ini untuk starter ya ya ternyata hidup ya teman-teman ini motornya nyala ya coba kita lepas salah satu aki saya lepas oke ya teman-teman ini sudah saya lepas satu ternyata masih hidup juga motornya oke kalau kurang yakin kita lepas satu aki penasaran ya yang plusnya juga kita lepas ya tanpa aki ya teman-teman ini sudah terlepas semuanya namun motor masih hidup oke berhasil ya teman-teman cara pasang kiproh n-mac untuk Mioji ya caranya ya tadi merubah di bagian ini yang dari sepul kita rubah kita ambil yang hitam ya ini jadikan putih terus yang depan tadi udah ya teman-teman ini penampakannya seperti ini udah pekerja dengan baik Mio Sol City Oke mungkin mungkin itu saja ya teman-teman mengenai memasang kiproh n-mac pada motor Mioji g-series lah ini kalau tanpa aki dia tidak akan menyala apa saya coba engkol ya teman-teman saya engkol ini akhirnya saya lepas ya saya engkol coba ya walaupun diengkol tetap menyala oke segitu saja semoga videonya bermanfaat terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Terima kasih.